Hadirin yang dirahmati Allah, saatnya kita simak bersama, tausiyah bersama Al-Mukarram, Mualmuhtaram, Habib Nizar bin Husni Alwi Al-Idrus, Min Tanggul, Jember, Jawa Timur, dilanjutkan dengan tausiyah oleh Al-Mukarram, dan nanti dilanjutkan dengan doa kepada Habib Nizar bin Husni Alwi Al-Idrus, dengan penuh ta'azim, disilahkan. As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhum. Alhamdulillah, hamdan tahya bihi haqa'ikul imani fi al-qulub. Ashhadu an la ilah ilalallah, ghafiru al-dunubi liman yatub. Wa ashhadu anna muhammad rasoolullah, sahibu makamil mahmood. Allahumma salli wasallim, ala sayyidina muhammadin. salataan taghfiru biha الذunob وتuslih biha القلوب وتنطلق biha العصوب وتلينu biha الصعوب وعلى آله وصحبه ومن ilayhi منسوب رب اسرح لصدري ويسر لأمري واحل العدتا من لساني يفقه قولي وهد قلبي وسدد لساني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ودب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوت إلا من الله العلي العظيم أما بعد حبائي بن الأفاضل سبحاني 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 Juga tak lupa segenap para ustad yang lain Hadir di tengah-tengah kita Ketua Majlis Ulama Kabupaten Tabaloh Juga segenap tokoh masyarakat Tak lupa Ayahanda kita tercinta Ketua Ayahanda kita tercinta Bapak Bubati Bapak Al-Haj Anang Juga kita doakan Semoga beliau Mendapatkan riayah inayah Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disihatkan zahir dan batinnya Dan semoga diberi kuat Menjalankan amanah Serta kota Tabalong Menjadi baldatun tayyibatun Warabbun ghafu Fudel Iyad berkata Seandainya aku punya Satu doa yang mustajabah Maka akan aku berikan doa itu Untuk pemimpinku Bukan untuk anakku Bukan untuk istri keluarga aku Tapi akan aku doakan Pemimpinku Karena jika pemimpinnya Dapat riayah Pemeliharaan khusus dari Allah Maka rakyatnya Akan juga meraih Keberkahannya Makanya Habib Ali Habsi berdoa untuk pemimpin Dalam maulidnya Wub sutil adla biwulatil hak Fijami'in nawahi Juga khutbah-khutbah jumat Mendoakan pemimpin Juga maulid-maulid yang lain Mendoakan pemimpin Karena mereka tahu Besarnya pengaruh Doa untuk pemimpin Jangan kikir untuk mendoakan Bupati kita Karena hakikatnya Doa untuk bupati Adalah doa untuk kita sendiri Malaikat akan berkata Walaka mislu zalik Untukmu yang serupa Seperti yang kau doakan Kau juga akan dapat Keberkahannya Makanya ayo Saya minta ikhlasnya Semoga bapak bupati Dan wakil bupati Dan semua Setaf kepemimpinan daerah Di kota Tabalong ini Mendapatkan pemeliharaan khusus Dari Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan pandangan yang khusus Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Kota ini Menjadi kota Yang dicintai oleh Allah Kota yang rakyatnya Diberkati oleh Allah Dan semoga Menjadi kota juga nanti Di sorga Penduduknya Masuk ke sorga Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Tak lupa para Aparat pemerintah TNI maupun Polri Yang juga ikut Mendukung acara ini Kita juga doakan Semoga beliau Sekeluargaan Diberi kesehatan Wa afian Wabil khusus lagi Kalian Para pencinta Para muhibbin Para calon penghuni Sorga Allah Saudaraku dan saudariku Sekalian Habib doakan Hafizhahkumullah Semoga Allah Menjaga kalian Ra'akumullah Semoga Allah Memelihara kalian Rahimani Warahimakumullah Semoga Allah Menyayangi kalian Dan semoga Kita kumpul Di sorganya nanti Dapat syafaat Rasulullah Memandang wajah Rasulullah Bersalaman dengan Rasulullah Dan meminum Telaga Kawthar Rasulullah Dari telapak tangan Beliau langsung Yang mulia Amin Ya Rabbal Alamin Ini adalah hari raya Bagi kita semua Ini adalah hari Yang sebenar-benarnya Kebahagiaan Yang mana Badan kita Diistirahatkan Dari perbuatan Dosa Dan maksiat Pikiran dan hati Kita Diistirahatkan Dari kelala Duduk Bersimpuh Dua Tiga Empat Jam Diajak oleh Guru Danau Kita Untuk Ingat Allah Untuk Ingat Rasulullah Demi Allah Kalau kita Nanti akan Menghadap Allah Mungkin Yang seperti Ini Yang akan Kita ingat Para Bapak Ibu Saat Sakaratul Maut Itu Datang Kita Tidak Akan Lagi Ingat Mobil Kita Kita Tidak Akan Lagi Ingat Toko Kita Jabatan Kita Yang Terbayang Bayang Saat Nafas Itu Terakhir Saat Kita Bersama Di Taman Sorga Di Bawah Bimbingan Guru Mulia Kita Semoga Husnul Khatima Di Dalam Hadis Rasulullah Bersabda Di Hari Kiamat Allah Berfirman Aynal Mutahab Nabi Jalali Di Hari Kiamat Yawm Ziham Hari Berdesak Desakan Yawm Mahsyar Hari Di Perkumpulan Di Saat Semua Orang Membutuhkan Bertolongan Di Saat Semua Orang Berteriak Berteriak Ya Allah Ya Allah Ya Rasulullah Sa'ishfa'lana Di Saat Itu Allah Berfirman Aynal Mutahab Nabi Jalali Mana Orangnya Yang Salim Cinta Karena Allah Mana Itu Mereka Yang Biasa Duduk Bareng Untuk Mengagungkan Allah Dicari Orang Yang Biasa Duduk Di Majlis Mengagungkan Allah Bukan Mengagungkan Siapapun Lainnya Bukan Membesarkan Yang Lainnya Dia Hanya Mengagungkan Dan Membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Yang Saling Cinta Karena Allah Saling Duduk Karena Allah Saling Di Majlis Hubungan Satu Sama Lainnya Pengikatnya Adalah Allah Nanti Di Hari Kiamat Dicari Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Lain Mencari Allah Banyak Orang Cari Pertolongan Allah Tapi Orang Orang Yang Spesial Ini Yang Sering Duduk Saling Cinta Karena Allah Dalam Pengagungan Allah Dicari Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aynal Mutahab Nabi Jalali Mana Itu Orang Yang Saling Cinta Karena Keagunganku Karena Cinta Kepadaku Ada Apa Ya Rab Mau Di Apa Ini Itu Mereka Hari Ini Akan Aku Naungi Mereka Di Hari Yang Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hari Ini Aku Akan Tolong Mereka Di Hari Tidak Ada Pertolongan Kecuali Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Mas'ala Muhammad Di Saat Itu Manusia Satu Kaki Diinjak Ribuan Kaki Saat Itu Matahari Dalam Riwayat Satu Jengkal Tangan Kita Saat Itu Berdesak Desakan Manusia Cari Pertolongan Tapi Orang Yang Hidupnya Dalam Satu Naungan Saling Cinta Karena Allah Duduk Di Khol Guru Muhammad Nafis Pendorongnya Jauh-jauh Datang Dari Kalimantan Ini Dari Kalimantan Itu Kesibukannya Ditinggal Semuanya Karena Allah Duduknya Karena Allah Maka Nanti Allah Akan Mencari Kita Semuanya Makanya Sekali Lagi Kita Berterima Kasih Kepada Guru Mulia Danau Kita Yang Sering Tak Bosan Tak Capek Bahkan Saya Lihat Kakinya Bengkak Beliau Sakit Memaksa Untuk Duduk Disini Bareng Dengan Kita Agar Umat Ikut Menjadi Semberani Untuk Umat Sehingga Semuanya Cinta Walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Mahalul Qiyam Beliau Tetap Memaksa Untuk Berdiri Hormat Kedatangan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dia Mengajarkan Kita Untuk Menghormati Para Kekasih Kekasih Allah Maka Sepatutnya Kita Sebagai Murid Murid Beliau Untuk Memanfaatkan Kebersamaan Selama Berada Dengan Beliau Dan Selalu Tak Berhenti Untuk Berdoa Agar Semoga Beliau Diberi Berkah Umur Diberikan Kesehatan Dan Semoga Allah Angkat Derajat Dunia Dan Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Para Jamaah Yang Dimuliakan Oleh Allah Para Walinya Allah Adalah Ibarat Paku Paku Bumi Pasak Pasak Bumi Yang Membuat Bumi Ini Tenang Untuk Dihuni Oleh Kita Semua Kalau Bukan Karena Mereka Para Wali Walinya Allah Maka Bumi Dan Gunung Ini Akan Bergerak Tidak Kuat Akan Goyang Kalau Tidak Ada Mereka Akan Bergerak Bumi Ini Karena Sudah Tidak Tidak Sabar Melihat Tingkah Laku Manusia Yang Banyak Dengan Perbuatan Dosa Bahkan Di Dalam Tafsir Ibnu Kathir Saya Baca Satu Riwayat Iza Kalau Ada Orang Bermaksiat Di Muka Bumi Bumi Itu Minta Izin Sama Allah Ingin Menelan Orang Yang Berbuat Maksiat Itu Atapnya Yang Berupa Langit Juga Minta Izin Sama Allah Ingin Merobohkan Dirinya Untuk Menghancurkan Orang Yang Berbuat Maksiat Itu Tapi Apa Kata Allah Amhila Hei Bumi Hei Langit Jangan Cepat Cepat Kau Hancurkan Ciptaanku Innakum Malam Takhluqah Kamu Berdua Tidak Ikut Menciptakan Itu Hamba Saya Yang Ciptakan La Allahu An Yatub Saya Tunggu Siapa Tahu Besok Lusa Dia Tobat Dan Kembali Kepada Saya Begitu Sayangnya Allah Menunggu Kita Bertobat Kepadanya Para Awliya Dikirim Oleh Allah Disimpan Disini Disimpan Disana Jadi Paku Di tempat Tempat Tidak Harus Di Tengah Kota Bahkan Saya Masuk Kesini Tadi Kayaknya Ini Di Tengah Hutan Cuma Sama Bupati Disulap Jadi Jalan Tol Terima Kasih Mudah-mudahan Tahun Depan Tambah Lebar Di Tengah Hutan Tapi Karena Dia Kekasih Allah Yang Kota Pada Datang Kesini Ada Yang Dari Subuh Habib Takut Tidak Dapat Tempat Datang Subhanallah Setrum Apa Ini Apakah Dapat Uang Disini Malah Ngeluarin Duit Apa Yang Mendorong Kita Disini Kekuatan Apa Selain Ruhania Iman Ruhania Keimanan Yang Kuat Dari Para Guru-guru Dan Para Wali-walinya Allah Membuat Kita Terbawa Arus Iman Kesini Dan Kita Berharap Diakui Sebagai Pencintanya Mereka Para Awliya Para Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kekeramatan Dan Keberkahannya Tidak putus Walaupun Sudah Meninggal Dunia Bahkan Kata Imam Al-Haddad Rahimahullah Dalam Kitab Al-Man Hajus Sawi Habib Zain Ibrahim Ibrahim Ibn Smed Menyebutkan I'tina Ul-wali Ba'da Mautihi Asyad Perhatiannya Orang Wali Setelah Wafat Itu Lebih Kuat Daripada Perhatiannya Di Masa Hidup Kenapa Karena Setelah Wafat Beliau Ada Di Alam Barzah Sudah Tidak Lagi Wajib Sholat Sudah Tidak Lagi Wajib Zakat Puasa Tidak Ada Takalif Dia Hanya Menerima Hidangan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Di Dunia Mungkin Masih Sibuk Dengan Takalif Sholat Dan Semacamnya Tapi Tetap Mendoakan Makanya Lain Kita Orang Awam Biasanya Kalau Masih Hidup Lepannya Luar Biasa Tapi Setelah Meninggal Dunia Kendor Semangatnya Sama Sudah Sudah Hilang Padahal Kok Idahnya Setelah Wafat Justru Perhatiannya Lebih Besar Kepada Murid Murid Karena Hubungan Seorang Murid Dengan Guru Imaniyah Ruhani Iman Tidak Sama Dengan Hubungan Kita Dengan Manusia Lainnya Mereka Berhubungan Dengan Murid Ya Tidak Bisa Diikat Dengan Waktu Dan Tempat Sinyalnya 4G Tapi Kalau Disini Kayaknya Tidak Ada Sinyal Tahun Depan Bisa Dipikirkan Saya Dari Tadi Telepon Telepon Tidak Bisa Jalan Enak Tapi Tidak Ada Sunyal Percuma Tapi Ada Hikmahnya Juga Kalau Ada Sinyal Pada Repot Main HP Nanti Betul Biar Tanpa Sinyal Dunia Yang penting Sinyal Hati Masuk Allah Assalamuala Di Jawa Ada yang namanya K. Abdul Hamid Pasuruan Sudah Sejarah Belum Yang Belum Belum K. Abdul Hamid Pasuruan Punya teman K. Asad Samsul Arifin Di situ Bondo Sukorejo Ini dua orang Sama wali Di zamannya Habib soleh Tanggul Terima kasih K. Asad K. Asad Samsul Arifin Termasuk Penyambung Komunikasi Antara Pendiri NU K. Hashim Ashari Beliau Pagi-pagi Bilang Sama Santrinya Oh Rindunya Katanya Rindu sama siapa Saya rindu sama Abdul Hamid Pasuruan Tidak ada HP Tidak ada WA Oh rindunya Setelah ngomong gitu Duduk sebentar Datang ke Abdul Hamid Pasuruan Ahlan Wasahlan Disambut Orang dikangen Nih Datang dia Subhanallah Dipeluk Sama K. Asad Saya rindu kamu Kok pas ini Katanya K. Asad Subhanallah Telinga kamu Lebar Segali Maksudnya Pendengaran nyata Itu Pasuruan Situbondo Jauh Hampir 100 kilo Apa Kata K. Abdul Hamid Bukan Telinga saya Yang lebar Tapi Lisan Sampaian Yang panjang Ini para Aulia Dia tidak Mau Ngaku Kekeramatannya Kalau kita kan Oh hebat Ya ya Kok saya tahu Sekarang Dari dulu Sudah begini Saya Itu kita Ini K. Abdul Hamid Nya Tak Mau Ngaku K. Asad Nya Juga Tak Mau Ngaku Tidak Saya Bukan Itu para Wali Begitu Bapak Yuhib Bulkumul Suka Diam-diam Tak Mau Terang-terangan Allah Allah Sala'ala Muhammad Faham Faham Sala'ala Ala Muhammad Sala'ala Ala Wa Sala'ala Sala'ala Ala Muhammad Sala'ala Ala Wa Sala'ala Sala'ala Muhammad Duduk Silahkan Ulun Teruskan Guru Ada Habib Masya'ala 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 Baik Para Awliya Itu Begitu Suka Kumul Suka Menyembunyikan Diri Mereka Menutupi Kekeramatannya Bahkan Kata Ulama Keramat Bagi Orang Wali Sama Dengan Haid Bagi Seorang Wanita Ada Wanita Yang Pengumumkan Saya Haid Pernah Lihat Saya Libur Lampu Merah Ada yang Begitu Semua Wanita Menyembunyikan Bahkan Kalau Ingin Ngasih Tahu Sama Suaminya Malu Kadang Pakai Isyarat Ya Setiap Keluarga Punya Isyarat Itu Itu Para Wulia Begitu Mereka Kalau Ada Keramat Mereka Saya Bisa Terbang Saya Bisa Ada Walinya Allah Diam Ada Muridnya Syekh Abu Bakar Bin Salim Namanya Al-Habib Abdurrahman Mawla Arshah Al-Jufri Di Kota Tris Hanturamut Saya Belajar Beliau Menutupi Kewaliannya Jadi Tani Setiap Hari Nanam Berkejok Tanam Jadi Petani Menutupi Kewaliannya Sampai Ditegor Habib Antum Ini orang Besar Kok malah Nyojok Tanam Gitu Kok Kekurangan Kok jadi Tani Kurang Uang Kurang Ini Sudah Habib Sudah Jangan Capek Sini Kata Habib Sini Ditutup Matanya Tutup Pejam Kata Habib Setelah itu Lihat Depan Kamu Itu Gunung Dibuka Matanya Itu Gunung Berubah Jadi Emas Allah Banyak Duitnya Habib Ini Dia Keburu Loncat Mau ke Gunung Mau Macul Ya Allah Ini Emas Semuanya Ya Emas Kalau Saya Mau Saya Kaya Kayak Gitu Tapi Saya Tak Mau Saya Menutup Diri Dari Ini Kenapa Kok Nutup Diri Para Wali Sebagian Sebagian Menutup Diri Agar Umat Ini Tidak Seul Adab Kepada Beliau Karena Kadang Orang Wali Kalau Ditampakkan Oleh Umat Ini Seul Adab Datang Minta Barokah Minta Pelaris Minta Lancar Minta Jadi Minta Ini Minta Itu Urusan Dunia Takut Seul Adab Makanya Ditutup Takut Seul Adab Akhirnya Mintanya Uang Terus Mintanya Jabatan Terus Tidak Mari Tapi Kalau Sudah Jadi Tidak Allah Masalah Muhammad Karena Sudah Dua Periode Ketiga Tidak Boleh Allah Masalah Muhammad Jadi Yuhibbul Humul Ada Orang Sakit Datang Ke Habib Ini Cari Tawib Kemaret Ketimur Kutara Keseratan Tidak Nemu Diambilkan Pohon Yang Ada Di Di Pertaniannya Minggul Makan Sudah Dimakan Keluar Semua Penyakitnya Dari Perut Sehat Dia Tanpa Operasi Tau Gitu Itu Kalau Dijual Isi Pertaniannya Mahal Obat Emasnya Akhirnya Dijadikan Batu Lagi Supaya Orang Ini Tidak Menggali Kesana Muhammad Jadi Para Awliya Itu Begitu Mereka Tidak Senang Terang Terangan Menutup Diri Jadi Kalau Ada Orang Yang Suka Pamer Baru Puasa Senin Kemis Sudah 40 tahun Senin Kemis Baru Sedekah Sudah Batuk Terus Ini Orang Tandanya Orang Ikhlas Dalam Al-Quran Amal Salah Yang Diterima Diangkat Nyampe Ke Allah Artinya Diangkat Dicabut Dari Hatinya Pelaku Kemudian Dikirim Disampaikan Ke Allah Dicabut Dari Hatinya Maksudnya Dia Lupa Dengan Amal Salah Ini Tandanya Amal Diterima Kadang Kita Sudah Beramal Sedekah Masih Ingat Tidak Lima Tahun Solat Di Masjid Allahuakbar Lihat Sejadah Ini Sumbangan Ana Dulu Berarti Amalnya Masih Muter Di Masjid Belum Naik Ke Atas Sinyal Masih Lemot Sudah Sebelum Tahun Kadang Allahuakbar Lihat AC AC Masih Ada Itu Dulu Saya Ulun Kalau Orang Wali Lepas Dari Semuanya Lupa Mereka Ikhlas Tanpa Beban Beramal Hanya Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Para Awliya Keberkahannya Akan Dirasakan Oleh Semua Orang Baik Yang Hidup Maupun Yang Meninggal Dunia Tuh Ada Ahlul Ghoflah Ada Orang Lalai Suka Maksiat Suka Kumpul Bareng Bikin Acara Pesta Mau Dekat Tahun Baru Biasanya Insya Allah Yang Hadir Tidak Ada Yang Bermaksiat Insya Allah Itu Disuruh Tuhannya Pergi Kau Ke Pasar Belanja Buah Buahan Untuk acara Nanti Malam Pesta Berangkat Ke Pasar Cari Buah Toko Buah Banyak Ada Satu Toko Yang Kecil Tidak Lengkap Buahnya Tapi Rame Pengunjungnya Heran Orang Ini Ada Apa Itu Toko Rame Padahal Kecil Tidak Lengkap Buahnya Kenapa Yang Kayak Sudah Yang Bagus Bagus Yang Mewah Tidak Ada Yang Beli Semua Orang Berbondong Bondong Kesitu Penasaran Akhirnya Dia Datang Kesitu Dilihat Orang Berebut Beli Semangka Betir Dan Yang Direbut Satu Semangka Saja Satu Semangka Jadi Rebutan Bahkan Dilelang Ayo Berani Berapa Wani Piro Dilelang Itu Satu Semangka Padahal Di Toko Lain Banyak Semangka Yang Lebih Manis Lebih Besar Lebih Baik Tapi Orang Rebutan Semangka Jadi Orang Yang Ahli Masyid Ini Bingung Kenapa Orang Kok Bodoh Semua Kok Semangka Itu Yang Satu Yang Dipilih Yang Dilelang Sampai Berjuta Juta Berapa Harga Semangka Disini 10 Ribu Duren Tadi Saya Lihat Banyak Disana Nanti Pulang Tak Bawa Sama Saya Akhirnya Orang Ahli Masyid Ini Nanya Kenapa Kalian Rebutan Semangka Yang Satu Itu Yang Satu Bilang Sejuta Dua Juta Lima Juta Kayak Mau beli Mobil Satu Semangka Apa Tangannya Tangannya Waliyullah Bishir Bin Harith Namanya Orang kampung Ngerti Semua Barokahnya Wali Rebutan Mau Beli Itu Ini Semangka Sudah Disentuh Oleh tangannya Orang Wali Namanya Bishir Bin Harith Allah Biasa Senoman Senoman 5.000 Rupiah Mungkin Kalau Dilelang Bisa Berjuta Juta Banyak Yang Mau Betul Walaupun Harganya Satu Juta Dua Juta Punya Sampean Tetap Di Belakang Tempatnya Punya Baguru Naik Sampai Kedalam Ini Orang Keramat Allah Sallala Muhammad Tidak Tau Sandalnya Habib Kemana Tadi Kalau Punya Pak Bupati Ada Ajudan Tadi Punya Saya Tidak Ada Yang Ambil Tak Bawa Sendiri Tadi Kurang Keramat Akhirnya Orang Ahli Maksiat Ini Nanya Man Beshir Bin Harith Siapa Beshir Bin Harith Kok Segitunya Kok Orang Berebut Begitu Apa Ini Setrom Apa Ini Kenapa Siapa Dia Orang Jalanan Beshir Bin Harith Adalah Hamba Allah Yang Kekasih Allah Orang Yang Ahli Ibadah Khusuk Luar Biasa Istiqamah Wah Ya sudah Sudah Berapa Semuanya Ditebas Sama dia Beri Dual Ke saya Dabawa 5 juta Dabawa 5 juta Yang lain Minggir Semuanya Dibawa Pulang Semangka Buat Jimat Sampai Ke rumah Ditanya Sama Jeragannya 5 juta Dapat Apa Semangka Berapa Satu Piket Ya Satu Ini Gendeng Kamu Kenapa Satu Acaranya Nanti Malam Orangnya Banyak Apa Ini Jawabannya Kenal 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 Pokoknya Gitu Jawabannya Ini Semangka Dicentuh Tangannya Waliullah Bishir Bin Haris Siapa Bishir Bin Haris Dah 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 Urusan Beli Lagi Endah Ini Akhirnya Mereka Tanda Tanya Penasaran Siapa Kayak Apa Diterangkan Itu adalah Orang Waliullah Orang Soleh Sampai Segitunya Masyarakat Sini Baru Disentuh Saja Sudah Berani Menghargai Dengan Harga Yang Diluar Ada Apa Ini Kok Begitu Mulianya Orang Itu Subhanallah Kekuatan Apa Ini Semua Ahli Masyiat Yang ada Di Sekitar Itu Merasa Kagum Dan Heran Dan Hatinya Tersentuh Sampai Dapat Hidayah Oleh Allah Subhanallah Gara Semangka Habib Kadang Ceramah Dua Jam Tiga Jam Belum Ada Yang Dapat Hidayah Ini Karena Belum Waliullah Baru Wali Walidayah Apa Wali Walidayah Akhirnya Orang Ahli Maksiat Itu Tak Jadi Buat Pesta Malam Maksiat Berkat Datangnya Semangka Yang disentuh Wali Min Awliya Allah Yang hadir disini Tidak bawa Semangka Tapi bawa Ha Kita berharap Kita punya hati disentuh Oleh guru Guru mulia Kita Sahih Sahih Syekh Muhammad Nafis Juga dapat Pandangan Dari guru Mulia Kita Guru Danau Kalau disentuh Oleh Mereka Dipandang Dengan Pandangan Rahmat Dari Mereka Yang Nakal Jadi Sembuh Nakalnya Yang Sakit Jadi Sehat Dapat Hidayah Allah Pulang Dari Sinat Pulang Dari Sini Kita Bertobat Kepada Allah Dan InsyaAllah Lebih Baik Lagi Taatnya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Mereka Para Uliah Hidup Di Sisi Allah Mereka Para Wali Sangat Dicintai Dan Dimanja Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Masalah Alhamdulillah Habib Sole Tanggul Bur Guru Guru Pernah Rombongan Kesana Habib Dampingi Rombongan Kalau Orang Rombongan Naik Base Ini Guru Sama Muridnya Rombongan Pakai Mobil Pribadi Semuanya Akhirnya Kota Tanggul Penuh Parkirnya Tapi Lama Sudah Tak Ketanggul Saya Tunggu Kehadirannya Habib Sole Tanggul Subhanallah Luar Biasa Ada Kota Dekat Jember Sana Namanya Puger Masyarakat Disana Kerjaannya Nelayan Dia Bekerja Tapi Selalu Tidak Dapat Ikan Sepi Tidak Tidak Ikannya Pada Kemana Itu Akhirnya Datang Habib Sole Habib Sole Doakan Habib Kenapa Ikan Sepi Habib Pulang Insyaallah Dapat Ikan Besar Amin Orang Awam Amin Belum Jelas Doanya Amin Pulang Ini Cerita Beneran Mertua Ulun Temannya Guru Habib Ahmad Alhamid Sahib Ulhol Cerita Sama Ulun Pulang Dapat Beberapa Nelayan Ini Balik Lagi Habib Sole Tanggul Habib Kenapa Ikannya Terlalu Besar Jaringnya Putus Semua Habib Tolong Kecilkan Allah S.W. Amin Makanya Mungkin Dari Mantepnya Dari Yakinnya Amin Tidak Jelas Isinya Apa Allahuaklam Sudah Pasti Doa Baik Sudah Misalnya Kabul Hajat Semuanya Itu baru Betul Doanya Baik Para Awliya Yang saya Maksud Saya cerita Keramat 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 Ini Bukan Kita Ngejar Keramat Keramat finish, puncak, kembang buah, keramat dari para wali keramatnya saja yang dibuat semangat yang dikejar, maka akan jadi orang zindik, tidak punya agama, jadi kalau melihat wali, jangan melihat keramatnya saja apalagi menilai wali dengan keramat, salah itu oh, kalau sana wali benar, kenapa? bisa terbang yang situ, guru, yang sebelah sana wali betul, kenapa? bisa menggandakan uang belum lagi yang sebelah sana bisa menjandakan orang lebih parah Allah s.a.w. jangan, ida kata imam kata Abu Abbas al-Mursi dalam riwayat Abu Abbas al-Mursi ida ra'aita rajulan tarabba'a fil hawa kalau kamu melihat orang bisa sila di udara bisa terbang jangan ikuti dulu jangan percaya dulu lihat dulu bagaimana amr ma'rufnya bagaimana takwanya kepada Allah s.w.t karena kalau cuma terbang burung bisa terbang kalau berjalan di atas air ikan dalam air ada yang lebih hebat da'jan lebih sakti jadi bukan itu ukuran wali apa, al-wali itu siapa, al-qaim bihukukillah wal-qaim bihukuk ibadillah orang wali, orang soleh adalah yang bagus hubungannya dengan Allah dan bagus hubungannya dengan makhluk ciptaan Allah sama Allah bagus solatnya bagus puasanya bagus zakatnya bagus semuanya bagus dengan hamba Allah juga bagus menjadi penerusnya Nabi Muhammad s.w.t kalau cacat satu bukan wali saya sudah bagus solatnya bukan hanya lima waktu enam waktu terus saya tahajud tahanyud semua sudah terus puasa zakat sudah bagus saya bagaimana hubungan kamu dengan orang tua kamu dengan tetangga kamu dengan teman kamu kalau cacat disitu cacat disisi Allah atau sebaliknya ada perempuan tidak pakai jilbab tapi sama tetangga bagus sama saudara sama orang tua bagus habluminannas bagus sama Allah tidak solat belum dapat hidayah cacat juga siapa orang yang soleh dan soleh bisa bagus antara dua hubungan itu dengan Allahnya bagus dengan sesama juga bagus tidak diukur dengan kesaktian tidak diukur dengan kekeramatan kalau memang keramat itu adalah ukuran seorang wali sahabat sahabat nabi adalah orang-orang pilihan derajatnya di bawah para nabi semua wali berada di bawahnya mereka jarang sekali di dalam sejarah disebutkan kekeramatannya ada tapi sedikit keramat ini muncul di akhir-akhir dari utakhir ini para sahabat jarang biografi mereka berisikan keramat bisa ini bisa itu yang ada itu yang ada yang ditulis itu dia karena Abdullah bin Amr Abdullah bin Umar bin Khattab radiyallah duduk di majlis dikasih uang ratusan juta tiga ratus juta tidak bangun dari majlisnya kecuali uang itu sudah dibagikan semua zuhud sama dunia itu yang mengisi sejarah hidup mereka itu istiqamah khairun min alfi karoma yang gitu-gitu yang perlu Abdul Gadir bin Ahmad as-segaf waliullah wali kutub yang baru meninggal guru dari gurunya habaib undangan diundang oleh orang naik mobil sudah masuk mobil ditutup pintu mobilnya sama tuan rumah jalan supirnya dapat berapa kilo stop stop kenapa habib kenapa buka pintu mobil buka setelah dibuka ternyata tangan beliau kecepit oh sakit nih ya luar biasa kok tidak dari tadi habib sakit habib kok tidak dari tadi teriak dari tadi saya jaga perasaan tuan rumah takut tersakiti kalau saya teriak takut takut perasaan saya jaga perasaan dia dia sudah seneng saya datang nanti kalau saya teriak tidak seneng kasihan ini ini karomat karomat yang sebenarnya makanya kalau abak guru masuk mobil habib jangan ikut-ikut nutup ya kasihan abak guru apalagi sakit kaki bengkak kemudian salaman gak tahu kakinya nginjak padahal beliau diem sabar sakit sabar jangan sudah salaman hati saja dari jauh takzim ini gerabak-gerabak diinjak kakinya guru guru gak mungkin ini sabar kalau saya saya tinju ini wahli-wahli tuh yang gak gitu tahammul bukannya sakti-sakti ulama' mesir al-mutawalli sya'rawi diundang orang turun dari mobil diangkat sama orang zaman dulu tuh ngurmat ulama' diangkat pakai apa namanya itu bukan geranda mayat bukan pakai kursi diangkat semua orang ingin menyentuh barukah barukah gak nyentuh tangannya bajunya gak nyentuh bajunya kerandanya sudah ceramah selesai pulang ini syekh mutawalli pulang sampai di jalan kesopir bilang berhentikan saya di kamar mandi mau ke kamar mandi siap nemu kamar mandi masjid turun syekh lama gak keluar-keluar sopirnya ngapain syekh awas tertidur di kamar mandi karena sudah gak sabar keluar sopirnya melihat ternyata syekh membersihkan kamar mandi dengan sikat tangannya tau lah kamar mandi umum kayak apa rupanya kotor semuanya syekh kenapa kau begini syekh bangun syekh bangun bukan tugas sampean banyak murid banyak pembantu banyak khuddam ayo syekh jangan tidak tadi tangan saya ini direbut sama banyak orang saya takut sombong saya takut lupa diri ini tahrib ini mendidik nafsu saya biar biar saya tidak sombong dan tidak terbawa dengan keterkenalan saya dibersihin kamar mandi itu semuanya jadi bersih dan gak ada orang tau ternyata yang bersihin adalah guru yang mulia itu yang ngotorin muridnya yang bersihin kiainya subaha ini namanya keramat bapak ibu yang kayak gini bersihnya hati ini yang kita cari disini bukan berupa yang lainnya beb saya hadir hal biar lancar proyek saya bukan terlalu murah niat itu beb saya hadir hal biar dapat itulah beb ini jangan kita saya niat saya tadi kesini ya Allah saya butuh tatapan dari wali ini saya penyakit banyak hati saya kotor nafsu saya terlalu durjana sudah lama kehilangan hati saya ingin cari hati ini biar saya bisa pakai untuk ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang seperti itu dan pulang khairul karamah sebaik-baik kekeramatan kita pulang istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala intinya bukan yang saya maksud dari keramat dan semuanya tapi bagaimana kita dapat berkah yang terbesar dari hal ini tambah keistikomaannya tambah ketakwaannya tambah bagus jaga lesannya tambah hati-hati memandang matanya tambah ngerti akan maksud dan tujuan hidupnya hingga dia mati dengan husnul khatima kalau Allah cinta pada seseorang di tahun yang dia akan meninggal dunia Allah akan ngirim malaikat ke orang itu yusadiduhu wa yuyasiruhu wa yusayiruhu malaikat itu tugasnya di tahun terakhir sebelum dia wafat membimbing menuntun sampai ke jalan yang benar akhirnya sampai datang malaikat maut akhirnya menemani di samping tidurnya di samping jasadnya malaikat maut itu berkata ukheruji ukheruji ayatuhan nafsul mutmainna wahai jiwa yang tenang keluarlah ila magfiratin min rabbik menuju ampunan Allah dibisik-bisikin tidak begitu sampai dia dengar Allah husnul khatima fa ahabbalika Allah akhirnya dia keburu ingin ketemu dengan Allah wa ahabbalahu liqa'ah dan Allah juga keburu ingin ketemu dengan orang ini tandanya apa tahun terakhir sebelum meninggal dikirim malaikat dan tambah bagus tambah takwa hidupnya semoga termasuk ini sebaliknya kalau dibenci sama Allah di tahun yang akan dia meninggal dunia dikirimi syaitan sama Allah akhirnya tambah ngiri hidupnya tambah suka maksiat tambah kebangetan tambah rusak di hari terakhir dihidup di dunia dikirim malaikat maut malaikat maut itu bisik-bisik keluarlah wahai nafsu yang busuk keluar wahai nafsu yang kotor menuju azab Allah yang pedih menuju murka Allah kaget dia Allah tidak jangan jangan sekarang jangan sekarang akhirnya dia tidak mau ketemu dengan Allah karihalika Allah dan Allah juga tidak mau ketemu sama orang ini makanya keberadaan guru danau di tengah-tengah kita manfaatkan untuk bisa mendindik membimbing dan menuntun kita semua beruntung kalian bisa bertetangga dengan beliau ikut majlis beliau seandainya saya tadi punya khayalan seandainya saya bisa tinggal disini beneran bukan iya-iyaan karena saya merasakan kasih dah yang beliau bawa ruhaniah rasulullah suaranya tidak dibuat-buat hadrahnya cuma segituan tapi ke hati nyentuh sekali di Jawa banyak hadrahnya busuk sonnya busuk yang baca wawaw waw tapi kadang untuk cari rohaninya itu belum dapat-dapat disini penuh dengan kesederhanaan dari hati yang ikhlas semua menikmati bahkan jawaban dari mustami'in kalau baca salawat saya lihat semangat luar biasa sehingga tidak ada yang ngantuk maka beruntung bupatinya beruntung rakyatnya beruntung selama ada guru yang bisa membimbing kita semua kita berterima kasih kepada Allah nikmat besar setelah iman adalah nikmat guru yang bisa mengecas hati kita semua untuk dibawa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW saya memuji ini bukan mujamalah bukan buat-buatan tapi saya rasakan saya akan dihisap oleh Allah atas ungkapan ini kalau saya berbuat-buat tapi itu saya rasakan ketika apalagi bawa lagu itu atau Ya Rasulullah Ya Muhammad Ibni Abdillah suara ini selalu terenyang-nyang dalam pikiran dan hati kita dan semoga hadir saat sakaratul maut kita ampuni dosa-dosa kami Ya Allah ampuni dosa orang tua kami Ya Allah perbaiki diri kami Ya Allah jadikan kami orang yang baik di sisimu Ya Allah jangan hinakan kami dengan maksiat jangan susahkan kami dunia akhirat muliakan kami dengan takwa kepadamu Ya Allah tanamkan dalam hati cinta pada walimu pada kekasihmu pantaskan kami ini berdampingan dengan mereka di sorga Ya Allah minta husnul khatimah untuk ibu dan bapak kami husnul khatimah untuk keluarga dan anak kami husnul khatimah matikan kami ingat kepadamu Ya Allah rindu kepadamu Ya Allah akhir hidup kami dengan tauhid matikan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah s.a.w. mutahakikina bihaqa'ikia hissan wa ma'na sirran wa jahra alaiha nahya wa alaiha namud wa alaiha nub'as insyaAllah minal aminin wa alhamdulillahi rabbil alamin terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekhilafannya akhiran